Intro Om Swastiastu Pemirsa dimanapun anda berada masih bersama saya Ita Agresya menemani anda dalam acara Bincang Tokohan TV Dan seperti biasa Bincang Tokohan TV kita tentunya menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk pembangunan Pulau Dewata Bali Nah bukan hanya dari sisi parwisata saja menjadi destinasi wisata dunia Tapi Bali juga menjadi salah satu tempat untuk anda berfoto, selfie, dan lain-lainnya. Foto video Nah seperti apa topik kita yang menarik tentang kreativitas foto video Kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber adalah Mada Dwi Periyatna Indrawan SSN Ini selaku dari professional foto dan video Puna Piga Terembli Om Swastiastu Om Swastiastu Ya bece-bece Sehat Buli ya Sehat Oke Di salah-salah kegiatan yang banyak nih terima kasih sudah hadir Ya sama-sama Kita berbagi tentang kreativitas foto dan video Tapi sebelum kita dengan peralatan yang banyak, wah ini apa ini ya? Dan seru sekali rasanya akan nanti kita bahas, tapi pada segmen pertama kita akan membahas bagaimana sebenarnya awal mulanya ini. Dari seorang, panggilannya berarti siapa ini ya? Dui Aja. Dui Aja, gitu ya? Oke, ini panggilannya Bli Dui. Nah, bagaimana akhirnya bisa menggeluti foto dan video, apa langsung kedua-duanya, atau mungkin ada proses kisah-kisah gantengnya? Kalau cuman yang kisah cantik, kisah gantengnya seperti apa? Ya, awalnya kan dulu masih kuliah, saya kuliah di S1 di Isiden Pasar, setelah pendidikan saya masih kerja di kontraktor, cuman waktu kerja di kontraktor masih kurang betah karena masih tidak sesuai dengan passion saya. Waktu itu awal mulanya tahun berapa itu? 2008. Oke, terus kemudian? Lalu waktu itu, setelah saya, awalnya kan saya punya keahlian begini buat 3D animasi itu di waktu saya kuliah, saya diminta untuk ngajar dulu untuk 3D. Visualnya? Ya, waktu itu ada, saya diminta untuk ngajar video editing, kalian lihat, oh ini bisa video dari 3D-nya dibuat video animasi gitu. Oh, saya masih awam sih, saya masih belum bisa ngasih apa, terus akhirnya Andi suruh, ya ajar kursus aja nih, belajar sedikit buku-bukunya caranya. Waktu itu masih kaset-kaset, 2008. Lalu, habis itu, file-nya tuh, saya kan belajar dari sana, akhirnya bisa dasar-dasar editing sama ngambil gambar. Maka, yang saya ajarin tuh, justru bapak-bapak yang pengen belajar video. Oke. Mereka punya handikam, akhirnya saya pinjam. Handikamnya, Pak, saya pinjam, Pak. Ini saya mau buat haria aja gitu. Saya lihat di koran, waktu itu ada karya jurnalistik tingkat nasional lah. Temanya kebangkitan nasional 2009 atau 2008. Akhirnya buat, bermodalkan handikam yang saya pinjam. Pinjam, Pak, katanya? Pinjam, ya. Awal mulanya gitu, oke. Saya pinjam karena saya memang belum punya. Terus, saya hanya modal waktu itu, masih kaset H8 namanya. Saya modal itu sama Blitriport. Lalu, saya nyuting idenya. Karena kebangkitan nasional, saya harus punya sesuatu video yang pendek. Yang bisa mengangkat motivasi orang untuk bisa berkarya atau paling nggak punya sumbang sih untuk negara. Menjuntai bangsa lah gitu. Terus, sedikit gambaran videonya. Waktu itu, saya lihat DVD dari orang tua saya, kebetulan dokter. Dia punya video tentang sejarah kedokteran. Ada beberapa penggalan dari Budi Utomo. Akhirnya, kumpulan itu saya buat film. Dari awal sejarahnya, terus ada sedikit pesan-pesan yang coba saya tampilkan. Misalkan, kata-katanya, pahlawan kita sudah banyak menembakkan darah untuk negeri ini. Lalu, apa yang bisa kita berikan untuk negeri ini. Ya, kayak gitu filmnya. Ada sih di channel Youtube saya, di Youtube saya, Duit Kreatif bisa dicek di sana. Akhirnya, saya juga, akhirnya sudah ngumpul, lagi berapa bulan, lalu saya dengar, Nah, bagian saya bisa juara satu. Ralu itu, saya belum pernah punya pendidikan film sebelumnya. Mungkin awal-awal mula yang menarik jadinya ya. Awal mula dari yang tidak tahu, bisa dibilang katakan tidak tahu karena tidak pernah syuting ya. Malah sebenarnya malah bermain di balik layar karena bermula dari 3D begitu. Ya, maksudnya edit-edit itu. Nah, kemudian akhirnya minjam bahkan, tapi modalnya tripod malah ya. Kalau orang kan modalnya kamera, minjam tripodnya di kembalik kembalik. Dan kemudian akhirnya bisa menjadi sang juara. Ya, saya juga agak agak. Seperti apa kiblatnya, akhirnya apa yang terjadi, ada perubahankah tiba-tiba seperti apa akhirnya pisahnya. Ya, karena waktu itu langsung saya agak, wih, ada dopusadu wajah itu. Saya kan akhirnya, berarti ada konteks yang menarik. Misalkan yang harus ditampilkan, kita nggak harus berkutat sama sesuatu yang mahal, kamera mahal. Mungkin sekarang melihat drone yang kayak gini, wih, mahal drone-nya. Tapi kalau kita nggak bisa menggunakan, menggerakkan dengan baik, memvisualkan, atau bahkan pesan lebih mendalam dalam video itu, nanti gereget dari video sendiri, bahkan bisa kurang gitu. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya dari alat saja gitu ya, bukan dari media saja, tapi lebih dari itu SDM-nya begitu kan, kurang lebihnya seperti itu. Konsep dari video itu, biar apa yang disampaikan itu biar dapat. Oke, tapi kalau kita kan menukik yang kisah lama, kalau misalkan kita lihat sekarang kan seperti menjamur sekali seorang fotografer. Tapi kalau dulunya masih sedikit dengan kapasitas, tadi sempat diceritakan bahwa orang kota-kota dokter, betul-betul ya. Ya, bapak saya. Nah, itu kan menarik sekali. Jadi, apakah ada restu dari orang tua untuk di awal sampai dengan hari ini kira-kira? Dan orang seorang ibu juga seperti apa kira-kira pesannya, Pak? Ya, masih sebagai bapak saya kan orang dokter, saya masih kelas 3 SMA, masih, ya biar masuk IPA, biar nanti bisa lanjut. Jadi, kira-kira pesan orang tua begitu kira-kira lebih, ya? Cuman, ketika saya mendaftar pun, saya kuliah di student pasarnya 1. Awalnya kan memang saya mendaftar nomor 1 ke dokteran, terus harus di T, terus yang ketiga berdaftar di isi. Oke. Awalnya itu isinya belum isi, masih di unit, namanya PSSRD. Artinya? Seni rupa. Oh, seni rupa. Seni rupa, gitu. Tunggu, ambilnya desain interior, akhirnya dapat yang itu, ya cahirnya masuklah ke interior, di seni. Di isi sendiri saya memang digojok tentang bagaimana meng-create sebuah karya seni, misalkan desain interior, membuat gambar teknis dan sebagainya. Oke, bahkan S1-nya malah desain interior ya, tidak ada hubungannya. Sebenarnya sama foto dan video. Jadi, sebenarnya awal mulanya akhirnya menggeluti, memegang kamera, kemudian akhirnya membuat video dan foto, sampai akhirnya seperti sekarang ini berarti proses awalnya seperti apa, ya? Oh ya, tadi kan orang tua awalnya kan memang nggak merestui. Terus saya juga memang sempet bekerja kontrak di Rumah Sakit Sanglah, memang dibantu orang tua, karena kan mupanya inginnya paling nggak PNS, nggak pegawai kontrak di sana, gitu. Cuma saya sendiri sudah bekerja di sana, memang saya membantu di Humas, di foto, memang rajin juga. Bukannya malah nyambung ya? Nyambung memang, cuman ketika saya bekerja di sana kan ada hal yang harus diikuti dari sana, sedangkan saya sudah membuat format, ini dokumennya kayak gini-gini, cuman masih saya sendiri nggak bisa mengembangkan passion saya yang lebih idealis sebenarnya. Saya mau buat karya apa, atau mungkin saya mau bekerja jasa foto, dengan saya meng-create mungkin foto pre-wedding, atau film pendek, dokumenter, jadinya saya sendiri yang memformat foto video itu, jadi selesai sampai mungkin di tangan untuk profesional maupun karya-karya idealis. Oke, berarti dari awalnya orang tua tidak setuju, dan bagaimana prosesnya untuk memiliki sebuah kamera yang dipintik mungkin dengan orang tuanya ya? Ya, awal-awal orang tua sih memang beberapa boleh diberikan kamera, tapi dengan seharap Bapak kan memang paling nggak ya bersedia ikut, nah izin aja kena Bapak masuk di palesing di pemerintahan, maksudnya orang tua dengan yang Bapak saya, itu orang tua, ibu saya juga PNS kan pasti pengen anaknya diarahkan ke dunia itu. Oke, tapi kemudian akhirnya setelah kisah kasih dan juga perjuangan yang panjang, akhirnya masih tetap sampai sekarang eksis pada foto dan video begitu ya? Ya, awalnya, di 2012 kan baru saya start untuk semua ini, baru di 2014 belajar drone, terus seirama itu orang tua baru mulai lihat ketika saya sudah mulai bisa bisnis dengan baik, saya mulai sampai bahkan workshop keluar untuk drone, gitu-gitu. Oke, nanti akan kita lanjutkan seperti apa workshopnya akan dibagikan sebenarnya, hanya bukan di Pulau Dewata Bali saja, jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar Season 3 di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi membasmi kejahatan Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri Selalu ada Kapanpun mereka Membutuhkan Membutuhkannya Panggilku Pandu Kukan ada Dia Pandu Dia itu super banget Pandu Di ANTV Awas Dia datang lagi Si Tuyul Pensiun Yang selalu dikejar Tuyul Jahat Karena ucil gak mau mencuri lagi Raja marah Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik Lebih modern Lebih kocak Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar Season 3 di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Di ANTV Bincang Tokoan TV Bincang Tokoan TV masih menemani anda bersama Saita Gresia dan juga narasumber kita adalah Madi Dwi Priyata Indrawan SSN Ini selaku dari profesional foto dan video Menarik sekali kalau kita membahas tentang kreativitas dari foto dan video itu sendiri Yang sekarang sudah berkembang walaupun awal mulanya beli duit itu pada zaman yang dahulu Yang sebelumnya sebenarnya belum terlalu banyak orang minat gitu ya Kalau sekarang sudah menjamur sekali Nah sebelumnya menjamur itu untuk pemirsa dimanapun anda berada pasti tidak semua juga tahu tentang foto dan video Nah sebenarnya apa sih foto dan video itu seni apa? Seni mencampurkan warna kah? Atau mencari cahaya kah? Atau seperti apa sebenarnya gambaran dari beli duit ini? Foto dan video itu lalu melukis dengan cahaya ya Dengan sekarang mungkin dulu media ada kamera yang berupa kaleng itu Seberapa tangkapan cahaya disitu disampilkan Sekarang sudah zaman digital Kebutuhannya lebih modern kan kita menangkap cahaya misalkan kita berada di tempat gelap Bagaimana kita mengaturnya Menambahkan cahaya misalkan hal kecil saja Kita handphone kita punya LED disini Misalkan obyeknya biasa saja Pakai cahaya lewat samping Lalu kita pakai cahaya, kita pakai HP juga Misalkan simple Jadinya lebih artistik dia tidak flat Memang cahaya itu penting untuk menangkap full gambar foto video lebih menarik Tapi perbedaannya adalah kalau foto dan video itu apa? Mungkin kalau foto itu gambar diam atau video gambar bergerak Seperti apa? Logis dalam bahasa fotografernya begitu lebih Memang satu frame yang memang terbentuk dari bentuk gambar yang kotak Sehingga nanti tertangkap satu gambar yang mewakili pesan dari fotografer Misalkan dia hanya sekedar biasa Oh ini foto drone Ya ada setiap begitu saja Mungkin kalau ada hal-hal human yang mau ditampilkan Mungkin dia harus memperkenalkan sama efek ekspresi orang Permain sama gerakan orang Pasti itu memberikan kesan bagaimana Kalau video memang pasti gambar bergerak-gerak Karena kita menggabungkan gambar bergerak satu frame itu berapa detik dengan gambar berikutnya Jadi sebuah kesatuan sehingga video yang ada pesan yang lebih komplek Mungkin bisa ke film, dokumenter Mungkin ke banyak visual klip-klip sekarang di Instagram Macem-macem Oke dan yang menariknya adalah Pasti ada tantangan yang berbeda untuk menciptakan foto dan video yang menarik begitu kan Apalagi kalau kita melihat kata seni Pasti tidak semua orang dengan mata yang sama dengan penilaiannya Pasti yang objektif begitu tidak Mungkin susah ya Kalau normatif pasti gampang Menurut beli-beli sendiri ini Seperti apa sebenarnya foto dan video itu dinilai? Dengan cara baiknya Atau dengan cara apanya sebenarnya? Dikatakan suatu gambarnya itu sebenarnya bagus Seperti apa kira-kira gambarannya? Kembali ke selera ya Mungkin ketika kita melihat foto ini Ada beberapa orang yang tidak suka Karena mungkin sudut pandangnya beda Jadi ketika kita melihat sebuah foto itu Fotografer itu sebenarnya punya idealis sendiri Dia mau menampilkan apa Ada yang minat ke foto model Ada yang minat ke foto alam Bahkan yang terbaru dengan teknologi Pengen melihat dari udara dari view burung dengan drone seperti itu Beberapa saya juga ikut-ikut lomba waktu 2012 Beberapa kali Yang saya coba Ngambil sudut beda adalah Apa yang beda Dari foto itu sehingga Saya ingin foto itu saya tampilkan ke juri Waktu itu untuk lomba Akhirnya dengan membuat foto yang berbeda Dengan kreativitas Dan angle yang beda Sudut pandang beda Jadi juri ini menarik Jadinya langsung dia bisa Membedakan Jadi menarik Oh jadi menarik Dan yang berbedanya adalah Kalau teknologi kan terus berkembang Nanti kan foto video pasti menggunakan media Nah media juga terus berkembang Dan hasilnya kira-kira Maukah berkembang juga Atau malah SDM nya temanja dengan adanya teknologi Ah ini kan bisa di auto aja mungkin seperti itu Seperti apa kira-kira ini Teknologi sekarang memang banyak membantu Jadi lebih kebutuhan misalkan setiap orang Pasti ingin mendokumentasikan dirinya Misalkan cukup membawa HP Cukup membawa tongsis Yaudah mereka akhirnya Bicara dokumen di suatu objek wisata Atau mungkin Setelah meningkat Mungkin pendapatnya Mungkin beli action cam Gambarnya mungkin yang bisa dilihat Mungkin yang gambar yang lengkung-lengkung Itu yang Way white Nangkap semua Seperti itu nangkapnya Atau gak Yang simple pakai face eye aja gitu ya Ya Seperti apa gitu Terus Kembali ke penggunanya Ada yang kanya kebutuhan Ah sekedar pengelah Gambar Ada yang Ketujuannya untuk Meng-create gambar yang lebih baik Dia terus belajar Walaupun dia punya Kamera Terus dia ada yang rajin Mencari tutorial Orang-orang yang Master yang lebih senior Dia belajar dari sana Kayak gitu Oke Dan yang menariknya adalah Sejarah dari Ublidu ini Memang tidak ada background gitu ya Kemudian akhirnya sekarang bisa Dan menjadi Dipercaya Bahkan sampai jadi Pembicara di luar dari Pulau Banu Apa kira-kira tips dan triknya Untuk generasi muda Seperti apa Tip dan triknya Mulailah sesuatu yang sederhana ya Jangan kita terlalu Ikutin Misalkan ada trend seperti ini Dan kita harus melihat diri kita Apakah mau ikut trend itu Mungkin Oh saya suka karakternya Lebih natural Dengan trend misalkan sekarang Yang apa Motion lebih berat Gabungkan lah Itu kolaborasi Jadi sesuatunya Lebih baru Lebih fresh Jadinya Misalkan Wih Pengelah jadi drone Kan harganya cukup mahal Dan sebenarnya ada Aturan yang harus Ditahui Untuk menggunakannya Jadi Mulai hal sederhana Dari handphone yang dipunya pun Kemudian keliling sekitar Mempelajari fiturnya Dia Oh yang kamera ini Bagus untuk foto ini Ambil Waktu yang tepat Misalkan pagi hari Atau sore hari Jadi Walaupun HP sekalipun Kalau Pas cahayanya juga bagus Saat itu Pasti akan sangat bagus sekali Hasilnya Betul ya Oke Wah ternyata Bukan hanya dari Alatnya saja yang harus modern Tapi juga generasi muda itu Harus eksis pada bidangnya tersendiri Begitu ya Kemudian yang menariknya adalah Kalau dari foto video itu Kan dibisniskan Kemudian Kalau tadi itu kan dari sisi Fun aja Happy gitu aja Kalau jalan-jalan Abis itu dengan perkembangan selfie Begitu kan Itu adalah salah satu bentuk Bahwa Menikmati alam dengan caranya Begitu Tapi kan ada cara lain Jadi untuk Mendokuminasikan suatu Momen yang berharga Ini seorang Fotografer Kita mulai meningkat Sebagai profesional fotografer Begitu Profesional videografer Nah apa saja kapasitas Yang harus dilakukan Akhirnya masyarakat tahu Oh bahwa saya loh Yang pro Atau seperti apa Masyarakat mungkin menilai Kemudian melihat Seperti apa Prosesnya Awalnya mungkin Mulai dari kita Cukup di lingkungan kita Bahwa kita Punya passion Untuk meng-create gambar Cukup di lingkungan keluarga Atau mungkin sekarang Sudah ada media sosial Misalkan rajin-rajin lah Meng-post Jadinya orang Wah itu bagus Bisa dia buat gini Akhirnya orang berpikir Coba ditanya Bisa kan kita lihat Bagus-bagus sosialnya Di Instagram Di Youtube Di Facebook Akhirnya orang mulai dari seorang Wah dia bisa gini-gini Setelah misalkan sudah Mulai ada orang tertarik Barulah kita Meng-create lebih Profesional Dari jam Dari kita sendiri Misalkan kita Misalkan Pure Profesional jadinya Pekerjaan lain Mungkin Masih Maksudnya waktunya Full kesana Dari Untuk profesionalnya Dari 100% waktu Begitu ya Jadinya kan Ada event-event wedding Yang misalkan Dari pagi sampai malam Jadi bisa Di handle Atau mungkin Membentuk tim Masih juga bisa Kemudian kan Setelah menjadi profesional Dan akhirnya Ternyata dari Memanfaatkan social media Dengan baik Masih ada kendala Nah tidak mungkin akan mulus Begitu Nah kira-kira Keren banget Misalnya beli Kira-kira drone Mungkin Contohnya gitu Kamera Mungkin Tidak mungkin Misalkan hal sederhana Keplexan Jatuh Misalkan seperti itu Kira-kira ada kendala Apa yang sudah Dialami sejauh ini Adron ini Kalau ini seri Phantom 4 Pro Kalau mungkin 2-3 tahun lalu Saya memulainya 2014 Waktu itu memang Masih sedikit Bahkan Saya hanya tertarik Karena waktu itu Lihat di Youtube Orang luar Masih Phantom 2 Masih kameranya Pake GoPro Dan ini sudah Ini seri Phantom 4 Wow Sudah naik kelas ya Jadinya waktu itu Saya belajar Hanya lihat di Youtube Terus Waktu itu Siapa yang tak tanya Makan saya bingung sendiri Jadi ada teman yang memang sudah profesional Dia sudah Belajar dari Phantom 1 Dia sudah Cuman Waktu saya ingin belajar Jadi dia Sudah sibuk dengan Jobnya Jadi sudah Coba saya belajar sendiri Bahasakan dari Youtube Cuman Menggunakan ini Ternyata waktu itu Perlu ada Pengetahuan Dan kalibrasi Home Point Sehingga Jadi lebih aman Oke kita tunggu dulu sebentar Kalibrasi Apakah itu Yang sepertinya Asing sekali Diterima orang yang awam Tentang fotografer Apalagi tentang drone ini Makanya jangan kemana-mana Sampai jumpa Berikut ini Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik Lebih modern Lebih koca Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar Season 3 Di ANTV Nama ku pandu Apa kabar kamu Selamat datang di dunia Ayo kemana Jangan bersedih Bergamulah Bersama kami Teman seru berhati Selalu ada Kapanpun mereka Membutuhkannya Panggil ku pandu Ku kan ada unu Dia pandu Dia itu super banget Nama ku pandu Di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Di ANTV Namaku Pandu Apa kabar kamu Selamat datang Di dunia Ayo kemana Jangan bersedih Bergamulah Bersama kami Namaku Pandu Di ANTV Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar tuyul jahat Karena ucil gak mau mencuri lagi Raja marah Itu dia Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik Kau gak apa-apa kan Hah Gak apa-apa kan Lebih modern Lebih kocap Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Hai Pemirsa dimanapun anda berada Senang rasanya masih dibincang Toko ANTV menemani anda Masih dengan arah sumber kita adalah Mbak Dedwi Priyapna Indrawan SSN Nah ini selaku dari Profesional Foto Video Dan topik kita adalah Kreativitas Foto Video Nah ini membuatkan sesuatu yang kreativitas Pasti adalah sesuatu juga yang berbeda Dari yang lain Cara yang berbeda Pasti dengan menggunakan media Media ini juga tidak Media Semarangan Begitu Ada cara-cara tersendiri untuk mengetahuinya Tadi ada sempat kita terpotong Kalibrasi dan kawan-kawannya itu Boleh dijelaskan itu sebenarnya seperti apa? Mungkin sebelum ke kalibrasi Mungkin saya bilang Drone itu apa Kan unit tanpa awak Sebenarnya sejarahnya dulu itu Emang digunakan untuk perang Ya Untuk mematah-matahi Terus kemudian Mulai ke Dua ribu Dua ribu Sekitar dua ribu sepuluh Mulai masuk ke Ke masyarakat umum Akhirnya sekarang di Dua ribu Tiga belas Tertulah Adalah produk Namanya Produk DJI yang namanya DJP Sejak itu sudah mulai Boom Karena produknya mulai Masal dan banyak digunakan Dan fokusnya Penggunaannya juga sudah berbeda Apakah tidak perang lagi Tapi untuk malah just fun Jalan-jalan Dan yang menariknya Kalau foto video yang sebelumnya Itu bisa menggunakan kamera yang Kita bisa bilang portable Bisa dibawa kemana-mana Tapi ini kan Dia yang jalan sendiri Adakah perbedaan? Dan kira-kira ini hasilnya Ini adalah foto atau video Atau dimix Atau seperti apa? Ya ini memang Jerseri drone sekarang Memang pajaan untuk kebutuhan Foto video ya Memang sudah hincut kameranya Kemudian ada sistem pengamannya Awal Mifalkan ingin Punya drone ini adalah Harus tahu dulu keamanannya Karena Dari pemerintah sendiri memang Sudah ada undang-undangnya Diatur bagaimana menggunakannya Di Permen Hub 180 Jadi Misalkan kita melanggar Ada bahkan dijenda Sampai bahkan bisa dipenjara Karena dia Menyangkut keselamatan penerbangan Selamatan orang Misalkan dia nabrak Atau Menimpa gitu ya Mengganggu privasi tamu Sehingga beberapa tempat itu Dilarang Menggunakan drone Ya Seperti itu Dan yang menariknya adalah Drone ini kan bisa dikatakan Seperti barang baru Begitu ya Untuk yang awam terutamanya Kemudian Tadi ada cara-cara Katanya tadi Untuk keamanannya Keamanan dari sisi apa Apakah keamanannya saja Atau ada yang lain-lainnya Karena kita lihat Ada ranah hukumnya juga Jadi tidak sembarang-barang Apalagi terutama untuk profesional foto video Seperti apa Keselamatan yang Mumpung saya di sini Diberikan kesempatan Untuk menjelaskan masyarakat Jadi penting Untuk mengetahui keselamatan Dua poin Yang untuk Menggunakan drone itu adalah Sebelum digunakan Untuk keluar dari box Itu memang harus dikalibrasi Kalibrasi itu maksudnya Kalibrasi itu dia Tahu arah utara selatan Karena dia masih dalam pengiriman itu kan Dia masih bingung kanan kiri utara selatan Sehingga kompasnya itu Ketika dia pulang Ada home point Ketika drone ini baru nyala Ada home pointnya Nanti dia akan detect Di sana rumahnya Ketika dia terbang Misalkan ada gangguan apa Kalau sistem ini sudah berjalan dengan baik Kalau ada sinyal Dia bisa pulang sendiri Oh gitu Itu poinnya Kalau dulu burung Garuda Ngasih surat Lalu sekarang drone Aduh keren banget Dan itu dari sisi keamanan Boleh saya kayak Garis bawahi Jadi keamanan itu ada dua Etika kita menerbangkan Terhadap lingkungan Misalkan lingkungan itu Terganggu dengan Misalkan privasi hotel Sama tidak boleh di bandara Sama juga Tiap aktif Home point itu Sama kalibrasi itu Jadi harus diperhatikan Penekanan ke sana Karena saya juga di komunitas Balidon Mesti mencsosialikan hal itu Karena juga Aku berkoordinasi Sama lanet ngurah rai Yang bagian keamanan Ruang udara di Bali Oke Jadi ternyata Bukan sembarangan Jadi untuk menggunakannya Terus kemudian Cara-cara untuk mengaturnya Atau memang Ada pengaturan khusus Mungkin Oh ini darah terlarang Gak boleh lewat Kan gak mungkin ngobrol sama drone Ada pengaturan Atau Belajarnya seperti apa Caranya Jadi Berarti secara logis Tidak boleh semua orang Untuk punya drone Seperti itu Boleh semua orang punya drone Cuman Makanya perlu ada komunitas Sama sosialisasi Dari pemerintah Ada perundangannya Dari Yang pengamanan sini TNI AU Ada juga Dari komunitas Juga disosialisasikan Bahkan Sistemnya sendiri Dari DJI Ruang yang memang Gak boleh terbang Itu di bandara Sudah gak bisa terbang Seri-seri drone terbaru Karena Sistemnya Dia terdetek Dari GPS darah sana Oke Jadi Ketika anda berada di dekat bandara Radius 2 km Dia bakal gak otomatis Gak bisa terbang Anda mengingir sedikit Misalkan lagi 200 meter Atau letak meter Gak bisa terbang Karena dia Sudah ada aplikasi Di layarnya Untuk Dia gak bisa terbang Karena koordinat dari GPS Dia terdetek darah Terbang Oke Jadi kalau seperti itu Dia akan kembali begitu? Prosesnya? Ketika dia berada di darah terlarang Di bandara Yang memang sudah terregister Internasional Bahkan untuk Menghidupkan motor Dia gak bisa Dan itu artinya Dia jatuh? Enggak, maksudnya dibawah Dia gak bisa terbang Oke Gak akan bisa dioperasikan Jadi dia pengertian sekali ya Secara logisnya seperti itu Tapi kan untuk orang yang Walaupun siapapun Mungkin punya uang untuk membeli Tapi pasti kan ada cara-caranya Kemudian ada kendalanya Pasti kan tidak mungkin Akan bisa langsung terbang Atau mungkin Mengaturnya Arahnya Pasti kan Ada proses pembelajaran Kenala-kenala yang terjadi Dalam menggunakan ini Pernah jatuh mungkin Kira-kira yang seru begitu? Ya dulu awal-awal Memang produknya Masih beberapa Yang masih Agak kurang bagus ya Saya sendiri baru Menyadun waktu di Phantom 2 Masih sudah Melakukan kalibrasi Sudah bagus Terus Terbang biasa Masih lurus Cuman diem Yang ada Tidak terlalu ekstrim Tidak terlalu nenek Hawat sendiri bisa jatuh Karena memang Satu bagian motor ini Bisa terputus Akhirnya dia jatuh ke pantai Itu bukan kesalahan pilas Memang dari unitnya sendiri sih Oke Dan kemudian Dan kemudian Setelah terketu di pantai Tidak didapatkan Jasadnya Tidak 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 Sekarang Tidak 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 Tapi mungkin pernah mengalami kegagalan juga untuk bangkitnya seperti apa itu? Itu kan lumayan ya, harganya mirip seperti suatu buah motor. Seperti apa kira-kira kira-kira? Penekanan yang sekarang yang harus ditekankan sih adalah mental ya. Kalaupun alatmu misalkan terbatas, kalau mentalmu sudah bagus, kamu akan bisa memaksimalkannya. Terus misalkan ada kendalaan untuk alat, misalkan ini tentang keamanan. Bersosialisasilah, misalnya ada komunitas, dari komunitas Balidon juga aktif bagaimana terbang aman. Terus koordinasi juga dengan lantai urah rai. Dan nanti kalau misalkan ada kunjungan sini, langsung diberitahukan. Dilarang terbang di kawasan Nusa Dewa karena sedang ada gini-gini. Langsung koordinasi dia ke pengurus, langsung disebarkan ke... Oke, dan menarik sekali. Dan yang menariknya nantikan kita lanjutkan lagi sesaat ini. Jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Drama cinta terbaru persembahan ANTV. Arjana, gadis cantik yang berbakti. Berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku. Yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Jaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar, Sulatna. Jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Arjana mencari cinta. Dian TV Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki. Tapki. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki. Dian TV. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang. Harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuan yang tidak disengaja dengan seorang anak mengubahkan kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabate. Di ARU TV. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf. Dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi. Di ARU TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentang kreatifitas dari foto video itu sendiri. Tadi kita sempat bahas banyak series sudah tentang foto video. Tentang drone juga. Ilmu-ilmu nya. Pastinya bisa karena terbiasa. Jadi harus belajar terus. Dan untuk generasi muda yang ada di rumah. Tapi yang menarik adalah prosesnya yang sudah didapatkan. Bolehlah di sharing disini sebagai membagi. Kenangan-kenangan indah ini untuk pemirsa dimana pun berada. Awal sebelum di drone sih. Memang banyak kegiatan foto. Saya berapa profesional. Masih foto wedding, pre-wedding. Masih dokumentasi. Itu selesai waktu yang masih belum ada job. Saya ikut lomba foto. Lomba foto mungkin sudah kemarin. Lomba on the sport sih. Masih event-event kan ada lomba. Langsung beberapa kali. Sempat 12 kali juara. Terus kemudian ada yang paling berkesan sih. Satu yang lomba fotonya waktu Darwish Triadi di sini. Yang untuk ke Bali itu. Ya memang di sini dia memang punya dulu. Waktu itu masih ada sekolahnya. Terus pas satu tahun itu ada lombanya. Pas waktu itu memang antusiasi hampir semua fotografer disini. Perlu profesional itu memang ikut. Waktu itu saya masih ingat ada foto. Satu foto yang berkesan sih. Ketika saya lomba kan saya harus. Apa yang membedakan fotomu sama foto yang lain. Itu pertanyaanku. Jadi seperti itu. Akhirnya waktu itu. Saya masih ingat. Ada sesi couple wedding. Ada daun pohon yang lagi jatuh. Warna kuning. Sudah saya pengen buat efek. Membungkus kuning. Saya robek ini. Lalu saya pakai kamera. Masih 60D kayaknya. Setelah sini saya foto. Biar dia langsung klop ke sini. Karena kenapa saya memilih gitu. Karena yang lain dengan kamera yang lebih mahal. Dengan mungkin teknik strobis atau apa. White atau warna yang lebih bagus. Saya nyoba nyari emosi yang lebih ketemu ada. Misalkan dia pre-reading kan. Ketika dia tutup mata. Berdua couple. Ini saya ngambil daun. Akhirnya itu. Daun kuning itu menjadi biasa lain. Dan itu tanpa editan. Langsung saya cepat. Akhirnya berapa jawaban juri. Langsung dapat dipercaya jadi jawab satu. Wow. Ternyata ini dia yang menariknya dari pemirsa dimanapun anda berada. Terutama untuk generasi muda yang nanti kedepannya. Kemungkinan atau akan berminat untuk foto dan video. Jadi mencari simpel yang mudah saja. Jadi jangan berpikir bahwa alatnya harus wow. Tapi malah cara-cara simpelnya sederhana. Dan kemudian prestasi-prestasi yang akhirnya. Kemudian sekian kali berada pada juara satu. Dan kepercayaan dengan seseorang maestronya yang datang kembali. Dan sempat juga akhirnya menjadi pembicara. Nah ini proses sebagai pembicaranya pembicara apakah ini? Awalnya kan dari drone dulu 2014. Kemudian saya aktif juga upload-upload di Facebook, di Youtube. Akhirnya dilihat sama rekan yang juga memang bekerja di PT-PP. Wih, bisa nggak ajarin drone di sini? Soalnya kita sudah pengadaan. Terus dia butuh penggunaan ini biar amat. Soalnya ada beberapa kali di proyek. Dia proyek di PT-PP itu. Berapa kali crash akhirnya. Karena mendesak itu. Oh ya, bisa saya ajarkan. Akhirnya pertama kali memang workshop drone PT-PP yang ada di sini. Oke. Itu pesertanya sekitar 15. Saya ngajarin di sana. Saya beri wawasan dulu. Mungkin awal sejarahnya drone itu gimana. Terus penggunaannya, keamanannya praktek langsung. Gimana kita mengkalibrasi dengan baik. Set home point-nya. Baru kita terbang. Terus penggunaan kontrol. Hindari di medan magnet. Misalkan di proyek. Ada magnet. Dia kompas ke heror. Dipegang tangan. Terus misalkan ada obstacle. Ada pemancar. Misalkan terganggu. Arahkan dia remote ke sana. Pake penguat sinyal. Atau pas pengontrolnya. Jangan terlalu tipis-tipis. Kalau memang kamu masih ragu. Misalkan ada pohon. Ada gitu. Jadi dia terbangnya bisa aman. Oke. Waduh. Jadi seperti yang awam itu. Tidak ada bayangan sebenarnya. Tapi semoga nanti untuk pemirsa dimana-pada berada. Jadi dengan bayangan ini bisa memberikan inspirasi. Oh yang awalnya awam. Akhirnya jadi lebih tahu. Atau mungkin saya sampaikan sedikit yang di. Habis itu setelah itu di Makassar. Di Makassar sempat. Akhirnya setelah di PT PP di Bali. Di Makassar saya dipercaya juga PT PP di sana juga mengajarkan yang sama. Terus dia juga di dapat. Saya juga dapat. Dapat gambar-gambar yang bagus juga di sana. Lalu terakhir. Berapa? Dua bulan lalu di PT. PT. PT ID. Karena dia membutuhkan drone itu digunakan. Perusahaan itu untuk. Untuk dokumen mereka sendiri. Dia menggunakan secara aman. Akhirnya tiga perusahaan itu saya juga. Sempatnya. Wih. Kok bisa sampai ke sana. Bisa ngajarin saya juga. Sebelumnya belum punya pengalaman itu. Karena rajin untuk terbang aman itu. Jadinya dipercaya lebih besar. Oke. Karena terbang aman akhirnya diundang. Begitu ya. Dan yang menariknya adalah perbedaan. Perbedaannya tentunya dengan fotografer selera yang di Bali dengan daerah luar. Apa tadi sempat bercerita bahwa sempat mencari gambar juga. Begitu ya di daerah lain. Apa kira-kira perbedaan foto video di sana. Mungkin daya pasarnya. Atau gimana? Atau samakah? Atau berbedakah kira-kira dengan di Bali dengan yang di luar Bali? Begitu. Ya tentu. Kita di Indonesia alamnya luar biasa ya. Terutama di Lombok sama Indonesia bagian timur itu benar-benar bagus. Saya mungkin cuma sempat ke Makassar pas ada workshop. Terus ada juga beberapa jam di Lombok. Saya sendiri kagum sekali dengan alam bukit di Lombok. Karena memang masih virgin dan memang bukit-bukitnya luar biasa. Sehingga lebih menarik kita merekam dengan drone dari udara. Engel-engel yang tak biasa kita lihat. Seperti itu jadinya. Jadinya misalkan saya ada kesempatan lain. Pengen ke daerah lain untuk mendukumendasikannya. Oke. Jadi memang sejarah yang kenangan-kenangan manis itu semua terekam indah. Gitu di kamera dan foto video gitu. Dan kemudian yang menariknya adalah kalau kita melihat ini kan sebuah foto dan video. Pasti akan terus untuk mengenang momen-momen manis dari setiap manusia gitu ya. Contohnya Begitu. Kemudian kira-kira pandangan kedepannya terhadap, kalau kita bicara secara bisnisnya. Kira-kira seperti apa kira-kira perkembangan terhadap para wisata juga. Ada hubungannya kah? Atau malah hanya fokus pada pre-wed, wedding atau seperti apa kira-kira. Karena kan ini sudah merambah ke drone juga selain foto dan video gitu. Seperti apa itu? Penting sekali ya maksudnya foto dan video ini sebenarnya untuk mempromosikan Bali. Jadi kendalanya yang sekarang ini adalah justru kendala yang dihadapin. Misalkan kan pemerintah pusat menanamkan program kreatif agar kita OPS sendiri. Cuman beberapa kebijakan pemerintah di ini bahkan justru menaikkan. Misalkan untuk pre-wedding dan wedding justru dinaikkan biaya tempat. Seperti di art center di ini beberapa teman masih mengupayakan biar anilai tempat biar lebih wajar. Malah dari sisi kendalanya yang malah dilihat. Kemudian selain itu kontribusinya kira-kira, apakah sudah pemerintah berperan penting juga? Mungkin kan ada kegiatan lainnya yang boleh diceritakan juga tadi. Ada Bali Dran Komuniti. Seperti apa kira-kira itu? Adakah kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta untuk membesarkan masyarakat juga atau seperti apa konsepnya? Ya, dari Bali Dran sendiri banyak kerjasama dengan pemerintah kota dan pasar. Sangat disupport oleh Bapak Wali Kota. Kemudian dengan TNI AU, Lanut Murarai. Kita koordinasi bagaimana penggunaan drone aman. Dan sebaiknya masuk dalam anggota agar mudah dikontrol. Misalkan ada pemerintahan di larang terbang di mana, ada edikat. Jadi gampang dari pihak Lanut untuk mengontrol hal tersebut. Terus kira-kira tujuan kedepannya. Nah ini kan pastinya ilmu tidak akan mentok sampai disini. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi untuk kedepannya? Untuk menjadi seorang yang lebih profesional lagi. Pastikan harapan kedepannya akan menjadi lebih baik. Tapi harapannya nanti akan kita bahas. Kita pending dulu sebentar setelah pariwara berikut ini. Liduran makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya Endebar Season 3 di ANTV. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Saba jumpa. Siva. 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 Karena semua tampil beda Masya Endebar Season 3 di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Di ANTV Ita Gresia masih menemani Anda dalam acara Bincang Tokoan TV Masih bersama narasumber kita adalah Madedwi Priyatna Indrawan SSN Ini selaku dari profesional foto dan video Dan topik kita adalah kreativitas foto dan video Nah menciptakan suatu kreativitas Pastinya setiap orang dengan ide yang masing-masing berbeda hasilnya Tapi pastinya dengan tujuan yang berbeda-beda juga Kira-kira ini tujuan ke depannya seperti apa? Kalau kita melihatkan perkembangan selalu berubah Dan terus berubah Apakah kita harus terus beli yang baru? Waduh berapa budgeting ya Dan juga tentang komunitas itu Kira-kira tujuan ke depannya Dan selain tujuan dari pribadi itu seperti apa? Saya awali dalam kita harus bermanfaat untuk sekitar Jadinya dalam hal pekerjaan Kita butuh pemasukan agar kita bisa melanjutkan ke depan Di foto bahkan saya awali dari foto Bahkan foto dokumentasi wedding di 2012 Kemudian belajar drone Karena memang teknologinya sudah mulai bagus Jadinya ke depannya masih banyak teknologi Teknologi lain Sehingga tuntutan misalkan dari drone sendiri Untuk pemetaan Masih harus kita belajar lagi Kemudian untuk misalkan 360 virtual tour Ada sekarang kamera-kamera sudah mulai Ada kamera 360 Misalkan diletakkan sini Visualnya sudah kelihatan semua sudut Kalau dulu mungkin foto video Kameranya sudut sini, sudut sana Kameranya sudah bisa ke semua sudut Di atas, bawah, sampai di atas Wow, sudah komplit banget ya? Jadinya kita perlu belajar hal itu Misalkan untuk di udara 360 Pasti sangat bagus Jadi misalkan site kita Sitenya di sini Jadi kita tidak bisa menipu Bahwa di belakang itu mungkin Ada lingkungan yang bagus Di belakang mungkin kurang bagus Jadi jika orang 360 di atas Dengan pengenangan drone Jadi orang bisa tervisualkan dengan baik Dan memang sudah mulai berkemas Dua tahun terakhir seperti itu Oke, itu dia Dan yang menariknya adalah Bagaimana sebenarnya terus berkembang? Nah, kemudian kalau terus berkembang Apakah kita harus mengikuti? Atau bagaimana menurut video ini? Kita harus fokus sama satu misalkan Memang itu berkembang Kita harus spesifik misalkan ke drone Apakah penggunaan itu Misalkan kita belajar yang lebih spesifik Yang lebih detail Apakah itu korelasi dengan jasa yang ditampilkan? Misalkan mengeluarkan biaya drone sini Bantuan 40 sampai 23 juta Apakah cocok dengan jasa yang disewakan? Tentu dengan biaya gitu, resiko Jadi ada nilai jasa yang harus ditampilkan Terus kemudian berkembang Kembali kita harus fokus Apa yang ini disampaikan Oke, jadi yang pertama adalah fokusnya itu Dan yang menarik pada semen kita yang terakhir adalah Ternyata Blidu juga sempat Disempat ikut dan sering ikut Atau bagaimana kisahnya tentang komunitasnya? Ada komunitas lain ternyata Komunitas apa ini sudah diceritakan? Komunitas Balidu sendiri sudah 2 tahun Intensif untuk menggalang teman-teman Untuk terbang aman Ada kartu anggota Kemudian koordinasi dengan pemerintah Kota Denpasar Setiap ada kegiatan di support terus Lalu juga dengan TNIAU Lanut Merah Rai juga Agar penggunaannya lebih teratur Disosialisasikan Karena ini memang boom sekali ya Sekarang-sekarang anak SMA, SMP Pengen seli beli gitu Jadi penekanan memang harus aman Dari komunitas Kemudian terdata Tujuannya terdata Adalah biar bisa dipantau Dari Landut Urah Rai Bahwa ada list nama segini Misalkan di luar list itu bukan di komunitas Mungkin memang ada tindakan dari sana Kemudian ada Dari Landut juga Sering juga ikut kegiatan sosial kita Di ulang tahun kedua kemarin Beliau hadir beberapa perwakilan Kita bersih-bersih pantai Kemudian Ada penekanan adalah keselamatan penggunaan drone Di Bali dengan komunitas Bali Komunitas yang lain juga ada Nah komunitas yang lain ini Yang kira-kira seperti apa komunitasnya? Komunitas ini sebenarnya baru Teman-teman Karena keterpanggilan Biasa jogging awalnya Dengan Pak Gunayasa Di Pantai Matahari Terbit sama di Padanggala Memang beberapa sampah Jika orang Mungkin malam minggu Atau pas Hari minggu ramai di sana Kebiasaan Misalkan kita masih belum sadar Karena saya datang ke Sabah Ah Seleselan Terus kemudian akhirnya? Akhirnya dari sana Oh yaudah Kita spontan saja Tidak perlu terlalu formal Siapa yang bisa hadir Jadi ikut memungut sampah Karena dari itu Akhirnya kita di-share-share Ada di grup Facebook Komunitas Nuduk Sampah Plastik Oke Komunitas Nuduk Sampah Plastik Namanya kan harus Nambah Bali begitu? Ya karena itu Menjadi hal yang menarik Nuduk itu mungkin Ada filosofi dari Nyatnya Untuk Biar kita Terpanggil Untuk melakukan Hal itu Oke Dan kemudian Akhirnya komunitas Nuduk Sampah ini Sesuatu sekali Seperti apa Kejadian pertinitasnya? Kemarin Memang rutin Masih di Masih Fokus di Membersihkan di Sana Di Padang Padang Galak Karena rutin juga Habis olahraga Berapa teman Ngumut Bahkan orang-orang Yang disana Bahkan Karena dia ikut Pak kok buah sampah Ya akhirnya mereka ikut Oh ya ikut bantuin Bahkan itu Akhirnya sampai Berapa Ada juga teman Dari komunitas yang lain Dari luar Teras Hero itu Ada juga Membersihkan sampah Di Pantai Sabo Dan memang Komunitas Teras Hero ini Memang sudah besar Dan memang dari Komunitas Nuduk Sampah Ini memang dari Rekan-rekan fotografer Yang pas jogging Jadinya Ya udah Kita buat ini Kecil-kecilan Nggak ada Terpaksaan Siapa ikut-ikut sumbang Tadi pagang Tadi pagi Saya di Puro Campuhan Memang beberapa Berlimpat Ikut Bahkan teman Yang dari Jembarang Kesini Ikut Jadi Nuduk sampah Berjabang Jadi Nuduk sampahnya Berjabang Ada dimana-mana Dan tentunya Menarik sekali Semoga apa yang Sudah kita sampaikan Tadi Jadi bukan hanya Di komunitas Beridron Aja Nuduk sampahnya Dan juga Semoga sukses Seterusnya Untuk pemirsa Dimanapun Anda berada Tidak terasa Satu jam Sudah menemani Anda dalam acara Bincang Tokoan TV Dengan resumen kita Dalam Mada Dwi Priyama Indrawan SSN Yang diselaku Dari Profesional Foto Video Dengan topik kita Tadi adalah Kreatifitas Foto Video Sekali lagi Untuk pemirsa Dimanapun Anda berada Semoga tayangan ini Bisa memberikan Inspirasi bagi Anda Dimanapun berada Saya Ita Gracia pamit Dan kita berdua tutup Dengan Param Santi Om Santi 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 Om So when I lost my way Couldn't think of what to say I was just fall apart There's an opportunity It's here for you and me To make another start And I'll find Some peace Pertarungan menyelamatkan dunia Dimulai Jika kejahatan Luasai bumi ini Bangsa pangi Bangsa peri akan lenyap Dari dunia ini Pandu Dian TV Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar Tuyul jahat Kanongcil gak mau mencuri lagi Raja marah Itu dia Tengok Lalu bersahabat Dengan Mbak Yul Yang cantik Lebih modern Lebih kocak Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Enderbar Season 3 Di ANTV Namaku Pandu Apa kabar kamu Selamat datang Di dunia Ayo kemana Tak bersedih Bergambunglah Bersama kami Teman sejati Selalu ada Kapanpun mereka Membutuhkannya Panggilku Pandu Kukang ada unu Dia Pandu Dia itu super banget Namaku Pandu Di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal Mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Di ANTV Namaku Pandu Apa kabar kamu Selamat datang Di dunia Ayo kemana Tak bersedih Bergambunglah Bersama kami Namaku Pandu Di ANTV Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar Tuyul jahat Kanongkul Nggak mau mencuri lagi Raja marah Lalu bersahabat Dengan Mbak Yul Yang cantik Lebih modern Lebih kocak Tunggu petualangan Baru ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Mencari pria Yang tidak memandang Status sosial Zaman sekarang Mana ada pemuda yang baik Aku juga sering Baca di koran Iya itu kan Cuma di koran Memang benar Sulatna Jodoh itu kan nasi Dan mencintainya Sepenuh hati Suamiku Lihat ini Aku sudah menemukan Pemuda yang cocok Usianya 27 tahun Warna kulitnya putih Dan dia bekerja Di perusahaan yang bagus Aku minta kunci 12 Dan dia pasti pakai jas Mereka berdua Pasangan serasi Arcana mencari cinta Di ANTV Namanya Tapki Sekilas ia nampak sempurna Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar Tapki Membuat semua laki-laki Enggan untuk dijodohkan dengannya Tapki Di ANTV Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang Harus menerima kenyataan pahit Tidak akan bisa memiliki anak Dan laki-laki yang dicintainya meninggalkannya Pertemuan yang tidak disengaja dengan seorang anak Mengubahkan kesedihannya Kepolosan tingkah sang anak Menaklukkan hatinya Anak yang merindukan ayahnya Halo Papa Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda Gopi yang buta huruf Dan Rashi yang berpendidikan modern Namun ketika perjodohan terjadi Gopilah yang terpilih Gopi IAN TV